Pertanyaannya, apakah yang namanya orang dewasa yang suka makan ayam seperti itu? Lalu pertanyaan berikut, apa dampaknya? Saya sudah omong tadi tentang satu enzim, begitu daging tersebut masuk, estrogennya masuk ke dalam tubuh pria, maka ada enzim yang namanya aromatase. Enzim aromatase ini akan mengubah testosteron menjadi dehidrotestosteron. Enzim ini akan bekerja juga pada pria dewasa yang mengkonsumsi. Dan akibatnya apa? Testosteron pada pria dewasa tersebut pasti akan berkurang jumlahnya. Dan akan mengakibat gangguan yang namanya testosteron, defisiensi, sindrom. Akan mengakibatkan kondisi sindroma metabolik. Apa saja keluhan yang terjadi? Yang pertama, berat badannya berlebih, Kang Cecep. Berat badan pria tersebut berlebih gemuk. Obesitas. Terutama obesitasnya di perut, Kang Cecep. Cecep mah nggak ada, gitu kan. Cecep malah ramping badannya. Ini yang idaman, pria idaman nih. Lalu ramping, dok. Lalu ramping. Lalu yang... Lalu yang kedua, Kang, selain obesitas di sentral di perut, yang kedua, sindrom metabolik itu akan mengakibatkan pria tersebut mengalami tekanan darah yang di atas normal, atau hipertensi. Lalu yang ketiga, kadar kolesterolnya meningkat. Lalu yang keempat, akan mengakibatkan kadar gula darahnya meningkat. Dan yang pasti, akan mengakibatkan kehidupan seksualnya. Demikian, Kang Cecep, Mbak Fia. Clear ya? Jelas sekali ya. Percabang kemana-mana, Kang Cecep. Kayaknya harus dikurangi nih, makan ayam negeri nih. Cari ayam kampung. Tapi susah nih, dok. Cari ayam kampung ini. Ayam kampung itu mahal loh. Mahal sekali, dok. Selisih harganya sangat jauh. Iya. Tapi ya demi kesehatan kan, memang ada harganya. Demi kesehatan, dok. Terimbang nanti kalau sakit, malah lebih mahal ya, dok ya? Yes, benar. Oke, dok nih ada pertanyaan lagi nih, dok. Wah, ini sebenarnya tadi udah sempat ditanya juga nih, Maka Cecep, apakah orang kurus atau berat badan sedang, juga bisa mengalami mikropenis, dok? Terwakili nih. Kalau pertanyaan tribuners ya. Orang yang kurus, atau berat badannya baik, ideal, tidak akan mengalami mikropenis. Oke. Nah, tolong dicatat tribuners. Ya, jadi, Kang Cecep udah lanjut umurnya. Udah lanjut. Ya, jadi, orang atau anak pria yang kurus, atau berat badannya normal, Mbak Fia, tidak akan mengalami namanya mikropenis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!